Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Usin Abdisha Putra Sembiring Esaha selaku Ketua Bapem Perda DPRD Provinsi Bengkulu dengan tema kita yang masih sama merubah sampah menjadi cuan. Nah ini juga menjadi pertanyaan nih Bang gitu kan, nilai sampah entah bagi orang di luar sana atau pemirsa yang lagi melihat sekarang artinya terkadang nilai sampah itu tidak ada dan mungkin tidak berguna gitu untuk sebagian orang nih Bang gitu kan. Dan itu masalah bagi mereka. Itu masalah kayak gitu kan, udah kotor gitu kan, udah mau bahu mungkin jijik ada beberapa orang juga kayak gitu. Nah Abang sendiri, gimana nih Bang? Tadi udah menjelaskan tentang runtutan permasalahannya. Solusi-solusi yang mungkin Abang kasih atau sekarang program mungkin lagi berjalan, seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Saya selalu memberikan contoh, memberikan pemahaman mereka. Saya selalu membandingkan. Kenapa harus dibandingkan ketika, katakanlah satu rumah tangga, satu ibu rumah tangga, ketika dia habitnya selama ini semua limbah sampah di rumah tangga, dia buang. Saya bilang, itu apa yang dia dapatkan dan dia lose, dia tidak dapatkan. Ada yang harus dikeluarkan dan ada yang harus didapatkan. Saya bilang, ibu, ibu setiap bulan bayar berapa? Iuran sampah. Iuran sampah, iya. Oh Pak, itu sekitar 20-30 ribu rata-rata. Setiap bulan, iya. Setiap bulan. Oke. Kalaulah sampah itu, ibu simpan dan ibu kelola, apakah perlu ibu bayar uang sampah? Ya enggak, Pak. Ya. Artinya sesuatu yang akan dikeluarkan dia, tidak menjadi keluar adalah pendapatan. Ya. Setiap bulan dia harus bayar 30 ribu, bulan depan dia tidak bayar 30 ribu, berarti pendapatan baginya. Ibu-ibu itu lima sepera saja bisa berubah, loh. Iya kan? Kalau di pasar, ya. Tahan dia, gitu loh. Berpindah dari pedagang ke pedagang lain, atau dari toko ke toko lain. Iya kan? Nah, ini yang saya bilang, oke satu, keuntungan. Keuntungan ketika sampah itu tidak perlu lagi dibuang, kita tidak butuh orang ambil sampah di rumah kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu bayar uang sampah. Satu, keuntungan. Yang kedua, ibu punya tanaman enggak di rumah? Oh, punya, Pak. Kadang saya beli anggre, saya beli ini, saya beli ini, saya beli itu. Saya buat tanaman juga, tanaman kerasnya di terasnya atau di pinggirnya. Tanaman butuh apa? Butuh pupuk. Oke, kalau ibu butuh pupuk, ibu beli? Beli, Pak. Nah, sekarang dari sampah ibu itu, kita bisa ubah menjadi pupuk. Oh, serius, Pak? Yaudah, kita belajar. Belajarlah. Penasaran, ibu. Iya, kan? Kita harus pakai konsep marketing, begitu. Penasaran adalah pemasaran. Jadi, mereka, oh iya, masih iya, iya. Gimana? Saya bawa, contoh, tong komposter. Ini tong komposter. Mas Eko, ada teman juga di... Bergerak di lingkungan juga. Bergerak di lingkungan, di koenjim dan segala macam. Oh, iya, iya. Pak Eko tuh, aku tahu juga. Iya, iya, benar, benar. Ayo, bantu kita ajarin. Masyarakat ya? Iya, dan itu memang harus dipraktekkan. Enggak bisa berteori. Karena gak nyampe mungkin nalar ibu-ibunya kalau berteori, kan? Kalau dia melihat langsung, kan, bang, artinya kan, oh ini memang sampah beneran. Dan jadinya seperti ini, kan, bang? Iya, jadi kita ajarkan. Ibu, bekas namas, ibu masukkan di sini. Bekas makan, sisa-sisa makan, masukkan di sini. Kemudian di komposter. Nah, di komposter tuh ada serapan, ada airnya. Lalu dicampur IM4 untuk ramuan untuk bisa menjadi kayak bakteri begitu, ya. Bakteri yang bisa ngabisin, gitu. Tiba-tiba muncul magot. Iya, kan? Pak, saya terkejut, Pak. Terkejut-kejir saya, katanya, kan? Masuk ke dalam tong itu ada magotnya, ada ulatnya. Ada ulatnya, ya. Gak apa-apa. Karena magot itulah yang makani sampah-sampah ibu hingga kemudian dia gak akan bisa penuh komposter itu. Iya, iya. Gitu, kan? Gak apa, Bu. Nah, Pak, di situ bawah itu ada air, Pak. Saya bukakannya, ada air. Nah, itu air lindi. Itu komponen atau unsur haranya itu lebih tinggi. Jadi, ibu dapet tiga. Pertama, magot. Yang kedua, kompos. Yang ketiga, POC. Apa POC itu? Organik cair. Oh, iya, iya. Gitu, loh. Jadi, Dari hasil cairan sampah tadi. Iya, tiga-tiga ini, ini punya mampat. Kita ajarkan. Mampat, magot apa. Kompos apa. POC-nya apa. Bagaimana air lindi itu dimasukkan di dalam botol mineral, begitu, lalu kemudian dijemur. Dalam masa tertentu, dalam masa tertentu, dia akan jadi. Oh, jadi berarti saya di dapur itu saya pisahkan, Pak, Yoh. Berarti saya pisahkan yang organik ini, Yoh. Baru dimasukkan kompos. Iya, Bu. Terus, yang plastik-plastik. Nah, minggu depan kita belajar bagaimana mengelola yang plastik-plastik. Jadi, bikin tambah penasaran. Jadi, ada serial. Iya, iya, iya. Dan itulah kemudian dilakukan teman-teman. Dari satu orang. Ibu, Lita. Kamu dengar saja, Ibu, seorang, Pak. Jadi, ajak tetangga, Ibu. Banyak, Pak. Udah usah, banyak-banyak. 20 orang saja. Didatalah sama Ibu itu. 20 orang. Kumpul, kita datang. Uanggota DPRD Provinsi datang. Iya, iya, benar, 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 benar. Iya, kan? Jadi, masuk belajar. Kita rembuk, kita jari, kita praktekan lagi. Kita edukasi. Itu udah bergerak berapa tahun, Berdi, Bang? Udah hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Bang, benar-benar maksudnya concern untuk sampah, ya? Ya, saya pikir gini aja. Dari 45, satu saya yang ngurusin sampah, nggak apa-apa lah. Hmm, iya, iya. Dari 45, kota DPRD saya sendiri, nggak apa-apa. Tapi karena saya di Dapil Kota. Saya melihat, saya mendengar, saya merasakan persoalan sampah ini tidak bisa dibebankan kepada pemerintah kota saja. Iya. Tidak bisa dibebankan ke LPM. Apalagi LPM-nya di pihak ketigakan. Mestinya yang dilakukan kelompok-kelompok ini, yaitu yang dilakukan LPM. Mengelola di LPM. TPS 2R itu, itulah. Jadi mitra juga, Berdi, Kadir, Jengar. Nah, harusnya bermitra. Iya, kan? Nah, ketika itu mereka sudah belajar, sudah diajari, baru kemudian, ayo kita hitung lagi, Bu. Ibu, setiap bulan, yang harus keluar, tidak keluar Rp30.000. Ibu, yang harus beli pupuk, tidak beli pupuk, Rp15.000. Iya, iya. Ibu, yang tidak mendapatkan atau membuang limbah plastik, ini jadi mainan atau jadi kerajinan, dapat Rp20.000. Lalu sisanya, jadi yang dikelola di dalam kelompok, yang tidak bisa dikelola lagi, yang tidak bisa lagi di-reuse, tidak bisa di-recycle, tidak bisa di-reproduce, barulah kemudian tersisa. Itu yang saya bilang, 0,3 kilo yang tersisa. Apa itu? Kardus, besi. Oh, itu juga sebenarnya ada nilai juga, kan? Kalau disalurkan ke tempat yang tepat ya, bukan hanya dibuang saja, kan? Nah, barulah di situ kita bicara, yang tidak terkelola, yang tidak diolah kembali, yang tidak bisa digunakan lagi, yang tidak bisa dijadikan kerajinan, ini seperti apa sisanya? Kan gitu? Kalau satu orang, kalau 20 orang, kalau 30 orang, seperti apa banyaknya? Lalu kemudian, disitulah, asbabul nuzulnya, ahli ihwalnya, kita membentuk bank sampah. Bank sampah, ya? Artinya harus disetor, dikumpulkan. Nah, kita buat perbandingan lagi, kita buat perbandingan. Ibu, ibu pernah punya uang, ibu punya tabungan. Wah, aduh, Pak. Ibu-ibu di lapangan. Iya, di lapangan. Aduh, Pak. Nah, sekarang, ibu nyimpan di mana yang paling aman? Di bank itulah, Pak. Ibu masukkan uang. Terus, bukti ibu punya uang apa? Angka-angka yang dibawa. Ada angka di buku rekening, ya? Ada catatan di buku rekening, kan? Uangnya kemana, Bu? Nggak tahu. Mungkin disimpan di bank itulah. Kalau terbakar bank itu cuman, dong. Nah, jadi kita harus memberikan logika-logika mereka. Logika sederhana yang mungkin bisa dipahami masyarakat luas, Bang, ya? Nah, sekarang, Bu, kita ini ada sisa dari yang sudah kita kelola. Itulah persoalan. Iya, persoalan. Nah, kita kumpulkan. Cara mengumpulnya di mana? Kelompok. Kelompok ini kita jadikan bank. Jadi siapapun yang nyetor sampah, dia akan dapat uang. Walaupun satu rupiah. Walaupun satu rupiah, harus dinilai menjadi uang. Jadi, ngumpulkan sampah berarti ngumpulkan uang. Nah, ketika ngumpul uang, jangan diambil setiap hari, Bu. Ambil setiap minggu atau ambil kapan perlu. Ambil setiap tahun. Ibarat menabung, Bang, ya? Tapi dalam bentuknya... Mereka kumpulkan sampah, tapi menabung uang. Iya, iya, iya. Nah, kita buat juga aturan. Ibu kan nak ngasih sampah. Nanti, kardus berapa? Plastik yang tidak bisa dikelola berapa? Aluminium berapa? Besi berapa? Catet. Dicatet itu, si Usin atau Bu Ani. Catet. 0,5 kilo kardus. Kardus kali berapa? Nanti ada standar-standarnya harga sendiri, Pak. Ada mereka, saya support timbangan, kantong. Iya, iya, iya. Nah, sudah. Ini saya buat juga contoh buku tabungan. Ini buku tabungannya catet manual, ya? Kita bisa beli komputer dulu lah. Iya, iya, iya. Nah, dari satu kelompok ke kelompok-kelompok lain. Jadi, inilah yang saya bilang, kita harus mengularkan virus-virus positif ini. Iya, iya. Saya ajak mereka ke pondok besi. Ada bang sampah bertandang. Yuk, kita lihat. Cak Mano, bang sampah bertandang di pondok besi itu. Rami-ramilah orang tua. Ada yang bawa makan. Ada yang ini sambil lihat. Bang sampah bertandang mengedukasi mereka. Jadi, berikan contoh, berikan hal-hal baik yang itu bisa digunakan. Maka, kemudian, pola-pola edukasi kita. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi, lakukan di kelompoknya. Nah, sekarang nular. Nular. Sudah berapa kelompok, Barde Bang, sekarang nih, Bang? 57. 57 kelompok? 57 di 50 kelurahan. 50 kelurahan. Ya, karena ada satu kelurahan yang dua. Oh, iya. Dua tempat gitu ya. Dua RT. Artinya berjalan dong. Yang abang, maksudnya, turun ke masyarakat lah harapan itu kan, kayak gitu. Soalnya, jalan. Karena apa? Setiap orang yang menerima manfaat dan terasa manfaat, ya pasti dia akan ikut. Karena gini, satu RT itu saya mulai dengan 20 rumah tangga. Kalau ketika kelompok 20 rumah tangga ini melakukan hal yang baik, yang bisa diterapkan, lebih dari 20 rumah tangga itu satu RT. Iya, iya. Iya, benar. Iya kan? Mereka ikut, narik gitu loh. Jadi, ada yang creator, ada yang follower kan? Iya, iya. Ada yang meng-create contoh di dalam komunitasnya, lalu kemudian orang datang. Orang, apa di yuk kamu orang kumpul-kumpul? Iya, penasaran juga deh. Penasaran. Apa di yuk kamu orang kumpul-kumpul? Ngibah apa ya? Buat ngibah apa ya? Ternyata, ngibah sama sampah. Ngibah sama sampah. Biar lah ngibah dulu, tapi sambil dia buat kerajinan. TPR ini pernah kok ke kelompokku. Oh iya, liputan juga ya? Ya, liputan di sewa lebar. Liputan di sewa lebar. Biasanya kalau untuk sampah mungkin unorganik ya mungkin, entah itu di plastik dan lain sebagainya, kerajinan-kerajinan apa aja nih bang? Produk-produknya. Sudah sampai ke pemasaran kah? Atau memang untuk kebutuhan pribadi aja? Sudah pemasaran. Sudah ikut pameran. Wah, luar biasa. Jadi setiap ada pameran-pameran yang diselenggarakan di di kota Bungkulu, di provinsi, bahkan kemarin KTNA juga kita berangkatkan. produk-produknya, ada tempat, ada tas, ada dari kantong plastik. Berarti itu pure dari limbah sampah kan? Maksudnya anorganik? Anorganik. Anorganik ya? Sampah anorganik. Nah, dari yang disortir, yang bisa dimampatkan lagi, kan pasti ada sisa nih. Itulah sampahnya. Nah, sampahnya diapakan lagi? Nah, itu kemudian kita buat pikirkan terobosan-terobosan. Artinya, sampah dari sampah pun bisa dikelola lagi ya bang ya? Ya. Jadi itulah yang saya bilang dari sampah kecuan itu. Iya, 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 benar. Pengeluaran yang tidak harus dikeluarkan pendapatan. Jadi pendapatan, benar. Iya, kan? Yang harus di... Membeli pupuk tadi, kan? Yang harus dibuang, tapi bisa menjadi penghasilan. Beli pupuk, kompos, dan segala macam, lindi, POC. Dan itu bisa dijual. Magot itu, ulat magot itu, itu 7 ribu loh basah. Iya, jadi tiap bulan panen mereka. Tapi mungkin mereka bertanya gak bang? Masanya itu, ketika misalnya dapat magotnya atau apa, ini kemana sih pak? Gitu abang, gitu kan. Oh, sudah ada yang ngapin. Atau sudah, sudah ada yang cari. Sudah ada yang cari. Bahkan dari abang juga membantu masanya itu, udah tenang saja gitu kan. Iya. Saya malah buat mereka untuk mencintai magot, tidak usah dijual. Gimana caranya? Saya gimana tuh? Saya buat program. Program apa lagi? Saya create program lagi, biovlog. Lily. Oh, iya, iya, iya. Iya kan? Kasih bibitnya. Mereka satu biovlog, dikelola oleh orang banyak. Saya bilang, saya bantu program biovlog ini, lalu kemudian nanti, kalau hasilnya, itu separoh untuk yang jaga, separohnya itu dibagikan rata ke anggota. Kalau tersisa, dibagikan kepada tetangga. Iya. Katakanlah misalkan, seribu bibit, seribu ekor. Dia dipelihara, ada yang mati pasti, sekitar 750 ekor. Lalu kemudian, panen, yang 300 ekor, untuk yang kelola, yang sisanya, dibagian ke anggota. Seekor-seekor, gak apa-apa lah. Iya, iya, iya. Lalu kemudian ada sisanya lagi, kasih ke tetangga yang tidak masuk, masuk menjadi anggota. Tetangga yang gak masuk anggota nanya, ini lili dari mana? Iya, iya. Akhirnya masuk juga nantinya. Tapi ditahan dulu mungkin, ceritanya kita harus break dulu. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi, setelah jeda pariwara. Berikut ini.